Setelah beberapa kali berhasil menggagalkan penyelundupan minuman keras lokal jenis cap tikus melalui jalur laut ke Manokwari, kini para pemasuk diketahui telah berpindah tempat. Polisi perairan Polres Manokwari mulai berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan terhadap titik-titik yang diduga digunakan sebagai pintu masuk penyelundupan miras ke Manokwari. Hal tersebut diungkapkan Satpol Air Polres Manokwari Ibtu Aris Patandung. Sejauh ini upaya penyelundupan miras ke Manokwari umumnya melalui jalur laut dengan modus menggunakan perahu nelayan setempat. Namun saat ini para pemasuk diketahui telah berpindah tempat sehingga Satpol Air Polres Manokwari berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dengan melakukan patroli mulai dari perairan Ransiki hingga perairan Muara Kalipravi. Sejauh ini Satpol Air Polres Manokwari baru satu kali menggagalkan upaya penyelundupan miras jenis cap tikus. Tersangka pemilik miras lokal tersebut kini tengah menjalani proses hukum di Polres Manokwari dan dalam waktu dekat, berkasnya akan dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Manokwari untuk disedangkan. Jadi kami dari Satuan Polisi Perairan secara rutin melakukan pengawasan dalam bentuk patroli. Jadi patroli itu mulai dari wilayah Ransiki, Mengeluaren, sampai ke wilayah Muara Kalipravi. Jadi itu yang selama ini kita awasi. Dan ya selama sudah kurang lebih 40 bulan berjalan ini, di sekitar pertengahan bulan-bulan yang lalu, kami berhasil mengembangkan satu buah perahu yang sedang mengangkut menunggu keras diduga keras itu jenis cap tikus. Lebih lanjut dirinya mengatakan masih menjadi kendala yang klasik, yakni keterbatasan personil pada Sat Polair, sehingga masih banyak penyeludupan miras yang lolos. Pasalnya luas garis pantai perairan Manokwari kurang lebih 700 km, serta pemasok yang lincah berpindah tempat untuk mendaratkan minuman keras tersebut. Namun dirinya tetap optimis untuk memberantas minuman keras lokal yang coba diseludupkan di Manokwari. Hukum kami khususnya di bidang perairan. Nah, dengan kena panjangnya garis pantai ini, sementara wilayah dari Manokwari serta IK yang satu orang itu sudah bisa komunikasi semua, khususnya menggunakan HP, sehingga kami sangat kesulitan saat sudah mendapatkan informasi. Nah, karena luasnya garis pantai yang harus diawasi, sehingga sementara kosong kami sangat terbatas untuk bisa membagi habis untuk mengawasi garis pantai ini. Dari informasi yang diterima, umumnya minuman keras lokal jenis cap tikus dipasok dari luar Manokwari seperti dari Bitung. Selain itu, ada juga miras lokal yang diproduksi di Manokwari. Jadinya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama polisi memberantas peredaran miras di tengah masyarakat. Jeffrey Watimuri mengabarkan.